Hai, selamat datang kembali! Kembali lagi sama gue, Pranes. Dan gue, Hanif. Di Friday Fragrance, edisi spesial Jakarta X Beauty 2023. Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Nes? Kita sekarang, nama juga judul Friday Fragrance, kita pengen muterin nih keliling di assembly hall. Parfum-parfum yang ada di Jakarta X Beauty 2023. Betul. Karena ini bener-bener, disini tuh variannya banyak banget sih keliatannya. Ya, dan kita bakalan nyari parfum yang inspired by, atau mungkin ter... Ngingetin kita. Ngingetin kita sama serial Netflix. Yes. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, ini opsi ini banyak banget ya, Nes? Tapi kita kayaknya yang terdekat dulu aja dia mau kasih. Hahaha! Oke, kita nemuin satu booth ya. Ini namanya booth-nya Onyx Perfume. Jadi kita bakalan masuk dulu buat nyoba-nyobain, apakah ada yang mirip dengan serial Netflix tertentu. Kita cek dulu ya. Yes, kita cek sekarang ya. Hmm, gue udah nemu sih ini nih. Jujur, aku nemu ini yang namanya Rose, varian Rose, Onyx Fragrance. Ini ngingetin aku sama serial Netflix yang inventing Anna. Anna Delphi. Anna Delphi. Klasi, bosi, tapi... Bougie, gitu kan. Iya. Rich, iya. Kayak rich girl yang kayak living in, apa namanya, city. Karena dia kan anak kota banget tuh kan. Tapi tetep elegan yang kayak gengsian gitu. Iya. Ini ngingetin aku sama itu sih kesannya. Yang kayak independen woman yang kayak egonya gak mau kalah, aduh kepanjangan. Iya bener-bener, yang kayak very pride juga gitu kan. Iya bener-bener. Yang kayak dia tuh pengen tampilnya tuh kayak yaudah, she has a center of attention gitu. Iya, dan Rose-nya tuh Rose yang bukan kayak apa ya, Rose-nya bunga banget. Lalu yang kayak, lo lewat tuh, I'm the boss, back off. Gini, ngingetin aku sama inventing Anna. Kau apa? Oke, kalo ini tuh gue ada yang seductress. Ini yang kolaborasi antara Onyx sama juga Alya. Dia tuh ngingetin gue sama serisnya itu The Crown. Oh oke. Tapi namanya juga? Seductress. Hmm. Jadi ini sebenernya bukan karena namanya juga, cuman karena dari wanginya tuh menurut gue... Dia tuh kayak ada tipikal wangi yang kayak nge-reminds me of old buildings. Oke oke. Jadi kayak very vintage. Aku boleh nyanyi. Cium cium cium. Tapi tuh dia ada hint of sweet-nya gitu loh. Hmm. Gitu. Jadi kayak emang apa namanya, iya nge-reminds me of ini aja sih kayak old buildings, kerajaan. Oh iya. Terus yang kayak buku-buku tua gitu. Jadi ini kayak ada hint of subtle wood-nya, tapi dia ada manisnya dari vanil aja gitu menurut gue. Bener-bener. Tuh. Bawa-bawa istana ya. Iya kan? Bener kan? Ngerti kan maksud gue bawa istana? Bener. Jadi ini kayak reminds me of the crown banget sih. Nah kalo misalnya kalian mampir ke bootnya Onyx, kalian tuh bisa langsung foto 360 kayak gini. Caranya gampang banget kan cuma tinggal follow instagram sama tiktoknya onyx track, guys. Nah kita abis dari bootnya Onyx, baru aja udah foto-foto juga. Yes, kalo misalkan kalian pengen sniff tadi yang kita cium juga ya. Dan selalu aja mampir ke bootnya Onyx. Yes. Oke ini ketemu lagi ya. Kita mau kemana kita bingung karena jujur gede. Karena jujur. Assembly ini tuh bener-bener gede banget sih. Yes. Tapi kayaknya kita better sekarang kesini dulu ada bootnya Hint. Hint. Kita mau nyobain dulu kali ya. Yes. Kita langsung sniff-sniff aja kali ya. Oke aku udah nemu. Sama aku juga lagi nih. Ini tuh yang file-nya itu. Ini yang topper Ultimate. Dia tuh ada dua ada yang dialikin sama Ultimate. Cuma yang Ultimate-nya tuh reminds me of Grace Anatomy. Jadi kayak lebih ke file-nya tuh yang kayak hospital gitu. Ini tuh not in the bad way. Cuma kayak reminds me of itu banget sih. Ah iyalah. Iya kan? Kayak farmasi. Wanginya tuh interesting banget menurut gue. Unik, bener. Unik banget. Lama-lama nih ke cium tuh ini bergemot sama bitter orange. Wangi jeruknya tuh kerasa banget menurut gue. Ini karena di rumah sakit banyak ini kali ya. Banyak jeruk. Iya banyak jeruk. Biar orangnya GWS gitu. Tapi iyalah lagi mengingatkan. Ya bener-bener interpretasi kamu. Masuk menurut aku. Iya. Karena kayak ngingetin aku tuh sama kayak ini ya. Ada hint of sedikit obat. Cuma kayak not in the bad way juga. Not in the bad way, bener. Obatnya tuh yang bener-bener langsung ke flashback banget. Kalau misalkan ini kayak Verify. Misalnya tuh yang Verify Hospital gitu lah. Ini keyword-nya unik menurut aku. Iya ini unik banget. Dan kayaknya ini bakal enak banget sih. Nah. Kalau kamu apa? Aku, aku nunggu. Sumpah ini pas aku pertama kali sniff langsung kayak. Ini Bridgerton. Masa sih? Iya. Kayak tau gak sih Bridgerton tuh kebanyakan yang vibes-nya floral. Guardian party. Tapi in a royal way. Iya. Masuk bener-bener. Royal royal. Tapi bukan. Kalau yang tadi itu. Yang tadi kita sniff di Onyx. Itu kan kamu lebih ke royal. Yang kayak in real life gitu. Wood banget kan. Wood banget. Yang heavy. Jadi kalau ini yang bener-bener. Pokoknya gambarnya Bridgerton aja kalau kalian pernah nonton. Itu dress-dress yang classy tapi light. Ada hand off modernisasinya juga. Bener-bener. Dan ini bener-bener bunga banget. Pertamanya ada jasmine, tuberose. Ada bau-bau peoni. Eh peoni apa? Tulip gitu. Pokoknya bahkan di Bridgerton aja tuh sering nunjukin bunga tulip gitu. Correct me if I'm wrong ya. Please banget komen kalau misalkan aku selalu ngomong. Tapi aku ingetnya sih ya. Kalau banyak bunganya. Garden party lah gitu. Iya. Sama ngereme say of. Kayak iya. Lagi tea party gitu. Lagi tea party sama makan cookies. Tapi yang di garden gitu. Mungkin karena jasmine. Mungkin karena jasmine itu jadi bikin kayak bau teh. Bridgerton. Bridgerton. Yang parah. Eh ini aku belum nyebutin. Ini yang Hin. Yang namanya Noble. Nah jadi kalau misalkan kalian penasaran nih. Sama wangi yang udah gue description sama Hanif juga. Langsung aja mampir ke boothnya Hin. Oke. Ini yang menarik banget nih Nif. Sekarang kita ada di depan boothnya. Ung Ken Haru. Dan dia tuh banyak banget varian barunya ya. Jadi kita penasaran pengen Nif. Dan kita pengen tau nih. Ada nggak sih yang reminds us of Netflix series. Oke. Nif sejujur gue udah langsung dapet dua parfum ini. Aku juga nemu. Ini dari parian barunya Unken Haru. Ini ada yang Cocoa Mint dan juga ada yang Berry Brulee. Oh oke. Dessert-dessert ya. Dessert. Ini tuh remind me of Cooking with Paris. Paris Hilton. Itu dari Netflix? Iya itu dari Netflix. Karena tentu kan dia sempet kayak bikin-bikin kue. Barang Kim Kardashian. Barang Demi Lovato juga kan gitu-gitu. Yang itu waktunya kayak ini banget nih. Dessert banget. Dessert banget dari Brulee gitu. Terus juga dia reminds me of The Great British Bake Off. Oke. Itu tuh yang kayak dari Netflix juga. Yang kayak The British itu pada apa namanya. Biasanya tuh kayak artis-artis di UK gitu ya. Mereka tuh ini. Lomba bikin kue. Jadi kayak bener-bener reminds me of ini. Emang kayak aku ngebayain gormang manis dessert. Sumpah. Ini yang Berry Brulee. Oke. Dia tuh wanginya ada beri. Tapi ada cheesecake kayak gitu. Jadi kayak ada hint of gosong-gosongnya cheesecake gitu. Ngerti kan? Iya, iya, iya. Burnt cheese. Iya, burnt cheese. Apa gitu? Cheese pie bukan cheese pie. Apa sih yang namanya burnt cake gitu? Iya, iya. Burnt cheesecake. Iya, burnt cheesecake. Bener. Kalau misalkan yang ini, dia tuh wanginya tuh berdengar yang kayak Coco Minter. Jadi kalau misalkan gue bisa deskripsiin dia ada hint of berry-nya juga. Iya. Tapi dia ada kayak caramel yang berry. Iya, iya. Terus juga kayak ada wangi-wangi slightly gurih. Ngerti kan? Wangi gurih. Iya, bener-bener. Wangi gurih asin gitu. Gurih dari keju-nya. Dari kejunya. Tapi dia kayak birinya enak banget ini juga. Sumpah. Oh my god. Cokomin banget. Iya. Iya kan? Cokomin banget. Kan misalnya kayak ada bau-bau Cokomin. Cokomin banget. Ini tuh reminds me of Christmas juga sih. Cuma karena kalau gue nyewin ini tuh gue bener-bener kebayangnya sama Cooking with Paris. Sama sih ini nih. Ada tuh satu series Netflix namanya Is It Cake or Not? Oh, aku nonton. Oh, aku nonton. Yang kayak kalau dipotong itu beneran kue apa enggak? Iya. Itu tontonan kalau gue gabut lagi. Kalau lagi bingung mau nonton apa? Oh, ada satu yang cake. Iya, ini bener-bener Coco Minter. Atau emang minuman Coco Minter. Betul, kayak es krim juga. Bener, bener. Aku ada nemu ini satu. Mungkin harus. Ini yang Kashmir Oud. Oud ya. Ini Kashmir Oud. Ini mengingetin aku sama serial Netflix The Glory. The Glory tuh yang? The Glory tuh yang Revenge. Iya. Yang Korea. Yang kayak... Ini tuh spicy. Terus yang heavy. Yang kayak cowok-cewek-cewek yang... Dia mungkin pernah dibully waktu masalahnya. Oh, ya gue nontonin gue nontonin dulu tak judulnya. It's time to Revenge. Ini yang Revenge banget. Yang kayak spicy, terus dark mode. Dominant. Cewek dominant. Yang kayak, oh hati-hati deh sama cewek yang pake ini. Tapi ini cewek. Jadi kayak unisex kan? Iya. Karena baunya ada-ada cowok. Tapi kalo misalkan cewek yang pake, kita jadi... Jadi kayak penuh pride juga gitu. Penuh pride. Yang kayak kita ungan banget deh sama dia. Respect loh. Takut banget dia kalo misalkan dendam. Enak banget lagi. The Glory. The Glory banget. Iya. Peri powdery and musky juga ya. Iya. Tapi ada oat-nya juga. Kita kasih, namanya cashmere. Dan aku yang paling pernah menyiumin tuh spicy-nya. Iya, betul. Dia kayak ada... Spice-nya tuh kenceng banget menurut aku disini. Kamu pake ini dengan ekspresi datarnya. Kalo kamu nonton The Glory, ekspresi datarnya dia tuh siapa sih namanya? Aku lupa pemainnya. Aduh aku juga, aku tuh gak inget kalo nonton Korea. Cuma kayak aku sempet nonton The Glory ini. Karena dulu sempet jadi final sensation, aku FOMO. Ini pengen nonton. Kamu nyemprot dengan ekspresi? Aku inget dengan ekspresi wajahnya dia. Yang datar. Datar aja. Kita takut dengan buanginya. Oh iya. Merasa, aku ngerti. Iya, iya, iya. Merasa terintimidasi. Ini tuh dengan very intimidating sense gitu menurut gue. Hehehe. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Pokoknya buat kalian yang pengen banget juga... Penasaran sama varian barunya Om Kenaru, kalian wajib banget kesini. Karena ini jujur ya aku seneng banget buat yang suka wangi-wangi gormang. Ini gormang banget sih ya. Dan varian barunya jujur pada enak-enak semua lagi. Kalian langsung sniff aja deh kesini. Kita sampai ujung di assembly. Aku menemukan satu good parfum yang sepertinya reda-reda asing. Ini sepertinya baru atau gimana ya? Ini kayaknya, apa namanya, I never heard of this brand. Cuma kayaknya ini menarik banget karena dia kayak varian tuh lumayan banyak tuh disini. Dan ada bunga-bunganya juga. Jadi kita lagi di depan goodnya Astre. Dan ini tuh ada berbagai variannya. Mending kita langsung cium dulu aja. Abis itu kita langsung spill ke kalian. Ya, kita mau sniff dulu. Jujur, ini Astre yang A Day at the Park. Ini menurut aku, ngingetin aku sama serial Mif Netflix Korea. Ini pasti banyak yang tau sih. Reply 1988. Jadi tipikal wangi yang unik. Ada manisnya tapi manisnya itu somehow in its own way. Bukan manis yang gormang, yang mainstream gitu. Ini yang bikin pising gitu kan. Bukan, jadi kayak bikin kita flashback. Dia kan reply itu kayak flashback sama tersebut. Oh iya, aku tuh saya ga nonton seriusnya. Oke, jadi banyak scene-scene yang menurut aku manis. Tapi ga yang obvious banget. Kayak Cie Cie. Engga, bikin kita tuh tau-tau sendiri. Dan aku ini tuh mengingatkan aku sama itu. Ini kalo mau coba. Kayak ada yang manis dari white masknya mungkin. Karena aku juga suka baca. Iya, iya, iya. Ini ada white masknya. Terus ada oris, fig, and poppy. Yang which is menurut aku emang lumayan unik ya. Tongka beans. Terus ada heliotrop. Dan barley. Gue bisa bilang kalo misalkan ini wanginya tuh bener-bener one of all kind sih. Kalo misalkan lo pengen yang kayak wangiku tuh beda dari yang lain. Iya, iya, iya. Soalnya ini wanginya bener-bener ga pasaran sama sekali. Bener, bener. Dan uniknya tuh ya kalo debutnya Astre ini. Kita tuh bisa langsung nyium dari ini ya? Iya, bener. Dari bunganya gitu. Dari... Ini apa ya istilahnya ya? Dari bunga keringnya bener. Dari dried flowers-nya gitu sih. Oh iya, lebih nyebar sih. Jadi kayak lebih... Kita tuh bisa tau kalo misalkan notch dari si parfum ini tuh kayak gini. Aneh. Jadi kalo misalkan orang lewat pake parfum ini, ini tuh bisa kita cium disini aja nih. Iya. Jadi bukan yang langsung kan ralus kayak gini. Iya, betul. Jadi kita biar tau lah kayak inti dari wangi parfum ini tuh apa. Iya, iya. Gitu kan. Nah kalo dari aku sendiri, ini ada yang Whispering Wind. Oke. Ini tuh reminds me of Gossip Girl. Tapi bukan Blair. Ini tuh yang serinya Thunder Woodson ya. Karena kan she's a very girl next door. Yang kayak... Dia tuh tipikal yang cewek-cewek yang kayak fun. Tapi dia sempet ada sisi yang boldnya sedikit kan. Kan di beberapa season tuh dia mulai bold tuh. Tapi di season awal dia kayak very act innocent. Oke oke. Tuntunan kita beda ya? Jujur. Tapi kayak dari deskripsi kamu kok bisa kebayang lagi? Nih jadi kayak... Dia kan kayak city person banget kan. Dia tuh kayak cewek-cewek kota gitu. Yang kayak sekolah di kota. Terus juga kayak spend most of her life di kota juga. Dia ibaratnya waktu itu balik dari tempat dia dulu tuh. Habisnya balik ke kota itu tuh. Habisnya kayak ke Upper East Side. Tapi ini emang ngegambarin banget sih. Iya city person. Teenage girl yang kayak old money. Iya bener old money. Terus kayak... Kayak typical girl next door yang kayak kesem-sem. Kesem-sem. Lagi jatuh cinta. Masa-masa sekolah yang cinta punya net gitu kan. Iya bener-bener. Ini kalo misalnya kita liat dari ini ya. Dari penjelasannya dia tuh ada green. Pink paper sama ada bergamotnya. Terus juga ada Turkish Rose. Dia ada wangi mawarnya juga. Makanya ini yang bikin kayak... Klasik Serena van der Woodsen itu keluar gitu. Wanginya. Ada jasminnya juga. Deskripsinya bisa banget loh. Dan bener Kak. Karena saya mau nonton Gossip Girl dari sejama saya SD kali ya gitu. Gossip Girl invented you. Iya betul. Bell Warder invented me. Ada pine moss sama ada patchouli nya juga gitu. Ini kalo misalkan dari si Drenfall saya ya. Ini bener-bener... Kecium banget sih. Gak bener-bener kayak kota gitu. Kayak City Life. Iya City Life gitu. Jadi kalo misalkan kalian pengen nih. Sniff-sniff parfum yang tadi udah kita berdua review. Langsung aja mampir ke botnya Astre. That's a wrap. Tuh dia. Parfum-parfum yang ada di Jakarta X Beauty 2023. Kita udah sniff beberapa ya. Betul. Tapi sebenernya masih banyak banget kan. Makanya langsung datangnya ke Jakarta X Beauty. Karena disini tuh parfum banyak banget ya. Betul. Cuma dari Astre. The Claire. Ada Persolatia Mistri. Ada Mikonos. Yes. Banyak banget pokoknya. Selain yang tadi kita kunjungin ya botnya ya. Jadi kalian tinggal datang aja. Timi sekarang juga. Yes. Karena Jakarta X Beauty 2023 cuma ada di tanggal 14 sampai 17 Desember 2023. Make sure kalian langsung datang di salah satu harinya ya. Yes. So itulah aja dari kita. Sampai jumpa di Jakarta X Beauty 2022 2023. Bye.